Gaduh, warga kawasan Gundung Malang RT48 Jalan Mejen Sutoyo Gundung Sari Ilir Balik Papan Tengah langsung kaget dengan penemuan sesosok mayat di dalam selokan. Joni Takapente, 62 tahun, diidentifikasi adalah sosok mayat mengenaskan tersebut. Joni sendiri dikenal sebagai seorang pemilik restoran di ruas jalan MT Haryono yakni Beler. Dirinya ditemukan warga sudah tidak bernyawa pada pukul 10.00 Wita di selokan salah satu rumah warga. Diperkirakan Joni tewas ketika membesikan selokan di sebelah rumahnya. Kondisi selokan yang licin akhirnya Joni kehilangan keseimbangan hingga terpleset dan harus kehilangan nyawa. Dugaan itu diperkuat sebab ada luka di bagian belakang kepala Joni yang menyebabkan kematiannya. Sekitar jam... mungkin sekitar jam 9.00 atau setengah 10.00 mungkin. Jam 9.00, setengah 10.00. Karena saya datang ke TKP sudah dalam keadaan... Sudah tergeletak di paret. Itu apa Pak? Mengalami luka atau seperti apa Pak? Kalau luka sih saya kurang paham. Di informasi dari penyidik karena dia kepala. Benturan Pak ya? Iya. Itu jatuh atau seperti apa Pak? Diperkirakan Pak? Mungkin jatuh gitu. Jatuh ya Pak ya? Lagi bersihin paret kata... Jasad Joni tak menunggu lama. Kemudian langsung dilarikan kepolisian ke Rumah Sakit Umum Kanu Joso Jatiwibowo. Guna dilakukan otopsi untuk menentukan kepastian penyebab kematian. Iskandar Ade, Balikpapan TV.